Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar cara membuat perpustakaan digital menggunakan HP Android pertama silahkan teman-teman buka Playstore teman-teman kemudian silahkan ketik teman-teman di sini saya buk begini ya sudah muncul begini silahkan teman-teman install dulu kalau sudah nanti silahkan dibuka maka tampilan pertamanya akan seperti ini teman-teman kemudian kita langkah selanjutnya teman-teman masuk ke ini teman-teman file manager teman-teman file manager kemudian silahkan teman-teman cari buku informatika misalkan saya jadi buku-buku yang akan teman-teman masukkan ke perpustakaan teman-teman misalnya ini saya dapat satu kemudian silahkan di pojok bawah sini klik lainnya kemudian buka aplikasi lain kemudian pilih sidebook teman-teman nah pakai ini buku informatika sudah masuk satu kita tunggu sampai prosesnya selesai dah kemudian silahkanlah sudah silahkan teman-teman back ke sini kita buka lagi yang sidebook maka di sini akan muncul satu buah buku sudah untuk menempatkan yang lain caranya sama teman-teman cari buku yang lain misalnya ini ada buku-buku guru nih teman-teman kemudian telahkan teman-teman lainnya buka aplikasi lain kemudian sidebook lagi tunggu prosesnya sampai selesai Hai nah setelah selesai teman-teman bisa lihat lagi di sini dari sini akan muncul dua buah buku gitu teman-teman ya kita tambahkan lagi misalnya satu buah buku lagi eh kita buka yang informatika kelas 10 misalnya ini kemudian kita lainnya lagi kemudian buka aplikasi lain pilih sidebook lagi nah sudah begini tunggu sampai selesai maka kita akan pun sudah punya eh tiga buah buku di perpustakaan digital kita nah begini Hai disini akan muncul tiga buku-buku silahkan teman-teman tambah buku-buku disini biar bukunya ya teman-teman kalau pengen mau buka buku enggak perlu lagi cari-cari lagi di file manager di teman-teman langsung buka di aplikasi sidebook ini jadi Pak saya tutup dulu semua jadi teman-teman enggak perlu lagi buka cari dan lagi kemudian teman-teman tinggal buka sidebooknya kemudian ini akan tersimpan seperti ini tinggal teman-teman buka kalau waktu teman-teman mau mengajar begitu teman-teman keren kan semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati